Sudarlun Komisi Independen Pemilihan Banda Aceh bersama relawan demokrasi mendatangi tempat pembuangan akhir Gampung Jawa Kecamatan Kutaraja untuk melakukan sosialisasi tentang pemilu kepada para pemulung. Dalam sosialisasi itu pihaknya mengajari pemulung mengenai tata cara mencoblos dengan benar pada pemilu mendatang. Jadi kami berharap itu pemimpin itu memang pemimpin yang betul-betul bermasyarakat, harapan kami itu yang bermasyarakat, betul-betul peduli dengan masyarakat. Bu, selama ini apakah ada anggota DPR RI ataupun DPK yang pernah berjumpa dengan warga disini, ataupun mensosialisasikan? Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Banda Aceh Yusri Razali mengatakan, pemilu serentak 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini ada 5 surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih, yaitu untuk Presiden, DPR RI, DPDR RI, DPRA, dan DPRK. Ia berharap warga menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April mendatang. Efek dari sosialisasi yang kita lakukan itu sangat berdampak bagi masyarakat. Mereka sangat atusias, bahkan masyarakat yang kita anggap terpinggir itu komunitas pemulung, padahal mereka sudah tahu hari pencoblosan. Mereka sudah tahu berapa jenis surat suara yang digunakan. Dan mereka juga sudah tahu siapa-siapa saja calon Presiden. Dalam artian, mereka sudah melek informasi dan mereka sudah tahu sepintas tentang terkait dengan pemilu, tetapi mereka masih kurang masalah teknis, masalah tata cara mencoblos yang benar. Makanya kita hadir di tengah-tengah mereka, kita menjelaskan tata cara mencoblos yang benar. Jangan sampai mereka sudah memberikan suara pada hari pemungutan nantinya, tapi suara mereka dianggap tidak sah. Dan ini yang kita lakukan. Dan kita edukasi pemulung supaya suara mereka tetap sah pada saat melokan. Dari Bandar Aceh, Mas Rizal, Serambion TV.